Untuk merpati balap Kita belajar bersama-sama Bagi pencipta merpati balap Disini adalah merpati balap Dari kita bahas dari segi dadah dulu Untuk merpati balap dari segi dadah ini Adalah merpati balap yang sebenarnya cukup bagus Karena dadahnya merpati balap ini sudah Bentar Dan di sayapnya ini Keliatannya itu pas Nyaklop seperti ini Tapi dari segi sayap Bagi pencipta merpati balap ini Kita perinci bersama-sama Bagi pencipta merpati balap Masalah ya Baca bersama Kalau dari segi sayap ini Ketebalan Antara ini Posisi dadahnya seperti ini Nah ini seharusnya ini Tidak sekiranya seperti ini Atau kita pilih yang bunyar saja Sekiranya seperti ini Berarti pencipta merpati balap ini Kurang bagus dari segi sayapnya Kalau dari sayap Di sayap Kita bersama-sama Kita bagi pengalaman Segi sayap Ini kalau dari segi sini Antara sayap dan ikor Seharusnya ini harus pas Nyatu Kurang panjang sedikit Penjawatnya ini Ini namanya penjawat Seperti ini Penjawat kurang-kurang bagus Seperti ini Ya Kalau dari disini Kita berbagi peralaman Dari segi ekor Seki ekor ini Pilihlah yang nyindok Artinya nyindok itu Berarti Satu arah satu Seperti ini Ini kurang bagus Seperti ini Kurang nyindok Berarti Penang bagus dari segi Memilih Seperti balap ini Sekarang dari mata Dari mata ini Seperti balap ya Suku cukup bagus Ini Seperti yang sangat wajar Kalau seperti ini Biasanya ada yang Seperti balap itu Warnanya putih Pening Itu yang masih Kita cari yang lain Pokoknya jangan Mata golok Mata kecap Mata gol itu Berarti Burang Ataupun hitam Pekat Kalau di segi Kesehatannya Dari pupurnya ini Nah ini ada juga Ada dari segi pupurnya Ini buat-buat sehat Karena pupurnya ini Bang sekali Itu ada segi Terima kasih Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih